Kontral Sequence membutuhkan Perangkat yang dioperasikan oleh manusia seperti saklar Perangkat yang memperlihatkan status dari mesin seperti lampu dan buzzer Perangkat yang mendeteksi status mesin seperti limit switch dan proximity switch Perangkat yang menjalankan mesin seperti motor dan magnetic valve Kita dapat mencapai kontrol sekuens ketika kita mengintegrasikan perangkat ini ke dalam pengoperasian mesin Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontrol sekuens menggunakan diagram skematik listrik Contoh diagram skematik listrik di bawah ini menunjukkan jatuh daya Saklar tekan lampu dan relay saling terhubung Saat listrik dinyalakan, listrik akan mengalir melewati aliran B Dan lampu biru akan menyala Jika kita menekan tombol, arus listrik akan mengalir Melewati coil relay yang berupa elektromagnet Lalu kontak relay akan tertarik ke bawah Saat kontak relay tertarik ke bawah, listrik akan mengalir melewati aliran A Dan lampu merah akan menyala Untuk memahami diagram skematik listrik Saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis kontak Jenis kontak ada dua, yaitu Normally open contact atau NO dan Normally close contact atau NC Normally open contact yaitu kontak yang terbuka dalam posisi normal Saat dijalankan, kontak akan terhubung atau tertutup dan listrik akan mengalir Jika saya menganalogikan Normally open contact dengan tombol tekan Normalnya akan tetap menjaga kontak dalam posisi terbuka dan listrik tidak akan mengalir Saat tombol ditekan, kontak akan terhubung dan listrik akan mengalir Sebaliknya, Normally close contact adalah kontak yang terhubung dalam posisi normal Saat dijalankan, kontak akan terbuka dan tidak ada listrik yang mengalir Jika saya menganalogikan Normally close contact dengan tombol tekan Normalnya akan tetap menjaga kontak dalam posisi terhubung atau tertutup Dan listrik akan mengalir Saat tombol ditekan, kontak akan terbuka dan tidak ada listrik yang mengalir Saat tombol dilepas, kontak akan terhubung lagi Sekarang, mengenai relay Relay adalah perangkat yang menarik kontak Menggunakan elektromagnet internal untuk membuka atau menutup kontak Dalam posisi normal, relay normally open contact sama seperti tombol tekan yang terbuka Pada relay, normally close contact, kontak permanen berada di sisi kebalikannya Relay itu beroperasi secara berlawanan dengan normally open Jadi, apa fungsi dari relay? Relay dapat mengontrol arus besar menjadi on atau off Hanya menggunakan sebuah arus kecil Selain itu, relay sangat cocok untuk memutuskan dan menyambungkan rangkaian AC seperti sambungan listrik ke motor Dan, saat pengiriman sinyal jarak jauh Relay dibutuhkan karena memerlukan arus yang tinggi Perangkat-perangkat yang diperkenalkan di sini hanyalah sebuah contoh Anda akan menemukan banyak jenis perangkat yang ada Untuk kebutuhan sistem yang berbeda dari control sequence Terima kasih